Pak Indonesia Malam, kembali masih bersama Sosialog Universitas Indonesia, Imam Prasojo, Pak. Imam, bagaimana tadi membangun komunitas yang responsif di tengah misalnya menghadapi ada orang-orang, keluarga ini misalnya yang menutup diri total dari lingkungan sekitar? Ya, di dalam satu pemukiman, harusnya kalau kita ingin membangun, tidak hanya membangun fisiknya saja, itu kita harus melakukan sosial mapping, siapa warganya, warga itu apa pekerjaannya, terus kemudian siapa di situ yang memiliki keahlian tertentu yang bisa menyumbang terhadap kehidupan komunitas, dan banyak lagi. Nah itu sosial mapping menjadi sangat penting. Setelah itu dilakukan, baru didorong suatu pengorganisasian, sehingga menjadi lembaga-lembaga kegiatan sosial ekonomi budaya misalnya. Sehingga muncul asosiasi atau lembaga-lembaga yang membidangi misalnya olahraga, terus kemudian kegiatan kaum lansia, apalagi yang misalnya yang sekarang ini meninggal itu kan usianya 71, 68, 69. Jadi ini adalah orang-orang lansia, terus ada yang relatif masih muda yang umurnya 42. Tapi kalau secara kolektif ini terdata, terus kemudian di situ ada lembaga sosial yang memang menghimpun kegiatan-kegiatan kaum lansia, sehingga ada yang missing, ada yang tidak olahraga di hari minggu, ada yang tidak ikut berkegiatan, itu dengan mudah ditandai. Nah apalagi kegiatan pada saat sekarang itu tidak hanya face-to-face, tetapi sudah bisa melakukan jaringan-jaringan melalui elektronik gitu. WhatsApp group gitu misalnya ya, group chat kompleks. Chatting, segala macam gitu lah. Kalau ada orang yang tidak terlibat di dalam hal seperti itu, nah anggota yang lain, bukan hanya Pak RT RW ya, karena sekarang ini saya kira ya model-model lembaga seperti RT RW pun itu harus direnovasi, harus diupdate, harus diupgrade ya. Bagaimana mengupgradenya Pak? Itu tadi, kalau kita itu bertumpu di dalam menggerakkan sebuah komunitas hanya semata-mata bertumpu pada RT dan RW, iya kalau RT-nya itu kebetulan orang yang cukup punya kemampuan untuk menggerakkan masyarakat. Bisa minggal dan sebagainya ya, tapi kalau tidak sulit juga ya. Nah tapi champion-champion ya di setiap komunitas, orang-orang yang aktif, anak muda, orang lansia yang sangat mumpuni, tidak semua itu mau jadi ketua RT, ketua RW. Nah orang-orang seperti itulah yang harusnya difasilitasi, diberi ruang untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang membangun komunitas responsif. Sehingga orang-orang seperti keluarga yang ini dianggap sebagai tidak memiliki kepekaan sosial, tertutup, segala macam, itu paling tidak bisa diminimalisir. Nah di Indonesia sekarang ini ya, masih banyak lembaga adat, masih kampung-kampung responsif itu saya kira masih banyak. Tapi umumnya di perumahan-perumahan, di apartemen, di rusun, itu tidak menjadi kebijakan yang memang mengarah ke sana. Jadi yang difasilitas itu fasilitas fisik, tetapi tidak ada dorongan kelembagaan sosial yang membangun sebuah komunitas responsif itu. Kalau lihat kasus-kasus ini kan tidak hanya di kompleks, banyak juga yang ditemukan misalnya jenazah di apartemen, rumah kontrakan, kosan, dan lain-lain. Challenge-nya akan lebih sulit atau tidak di lingkungan yang lebih private tadi? Ya memang dalam kehidupan yang masyarakat lebih modern, itu biasanya kehidupan komunal ya, orang kongko-kongko segala macam itu menjadi berkurang ya. Tetapi bentuk-bentuk baru, misalnya tadi ya ada klub sepeda misalnya, orang goes misalnya. Terus ada kelompok-kelompok yang berolahraga atau melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Itu tergantung bagaimana lembaga itu terbangun atau tidak di lokasi itu. Dan ingat, yang namanya jaringan sosial itu tidak semata-mata berbasis pada lingkungan fisik. Kita bersosialisasi bisa saja, anggotanya ada di berbagai tempat melalui misalnya WhatsApp group tadi. Itu juga sebuah lingkungan sosial yang menjadi alternatif. Sehingga ada temudarat, ada temudara kan begitu. Nah hal-hal seperti itu harus dibangun. Dan sayangnya negeri kita ini agak menganggap enteng terhadap pembangunan relasi-relasi sosial seperti itu. Bagaimana membangun kesadarannya begini Pak Imam? Ada batasan privasi, ada upaya juga untuk membangun keaktifan, kepekaan sosial. Bagaimana bisa membedakan itu semua? Ya jadi ada memang hal-hal yang sangat private gitu kan. Tetapi pada saat situasi misalnya orang itu terdesak karena ekonomi, terdesak karena dia itu menghadapi debt collector misalnya gitu kan. Kalau dia itu memiliki saluran-saluran sosial ya, punya jaringan-jaringan yang bisa ikut mendukung. Social support dibangun, tidak hanya keluarga ya. Tadi keluarga ini kelihatannya agak terputus hubungannya dengan keluarga intinya ya, keluarga kerabat intinya. Nah namun bisa jadi, itu nggak terlalu berbahaya kalau dia punya social support di lingkungannya. Nah kalau dia itu, sebenarnya jaringan atau hubungan ada ya, misalnya tagian listrik. Itu kan dia ditagi listriknya dan dia belum bayar. Artinya masih ada konektivitas dengan lingkungan. Terus kemudian kaitannya dengan air misalnya. Tetapi itu hanya terbatas kepada hubungan-hubungan fungsional. Ya tetapi kalau dia itu misalnya, apa namanya, ada ruangnya ya. Ruangnya untuk, ada kalangan, ada kalangan lansia itu suka olahraga misalnya. Di hari minggu. Diajak begitu ya ke kegiatan di konglek misalnya. Betul. Nah apalagi ini ibunya kan diceritakan dulu seorang pendagang kue. Betulnya. Nah jadi mereka itu bisa masuk ke dalam kegiatan-kegiatan ekonomi komunitas. Sehingga dia pas gitu lah. Tapi lembaga-lembaga ekonomi, sosial, budaya itu seringkali itu tumbuh secara alamiah. Tidak direkayasa, tidak difasilitasi. Sehingga terjadilah itu kita perumahan-perumahan baru yang sebetulnya hanya sekedar tempat orang itu untuk menginap. Bukan untuk kegiatan sosial. It's a house ya, bukan home. Dalam bahasa Inggrisnya itu mungkin lebih, orang bisa membangun house ya, housing, tapi bukan home. Home itu kan syaratnya dia menjadi tempat di mana dia nyaman untuk tinggal. Ya tidak hanya di dalam keluarga, tetapi dalam lingkungan. Nah di kondisi masyarakat kita ini rajin ya walaupun tidak cukup ya membangun housing kompleks ya. Tetapi tidak merupakan tempat-tempat yang homey, yang membuat orang itu nyaman karena ada sebuah interaksi sosial yang intensif. Dan mereka menjadi bagian dari keluarga di dalam komunitas itu. Ada mungkin masalah-masalah yang awam ditemui misalnya sibuk dengan kegiatannya masing-masing setiap kepala keluarga. Nah yang bisa berfungsi mengawasi dalam situasi seperti ini siapa? Karena kan struktur sosial ini dibangun dalam konteks sukarela begitu dari setiap lingkungan yang ada. Nah justru itu kalau pemerintah ya menganggap penting ya kan kita selama ini ada ya namanya RPTRA, ada yang bahkan ada tempat peribadatan yang itu punya relasi-relasi sosial. Ada jaringan-jaringan sosial tersendiri atau komunitas gereja misalnya. Nah dalam situasi seperti ini ya kalau itu difasilitasi, didorong ya terus kemudian ditumbuhkan ada champion-championnya yang menjadi penggerak. Saya kira yang akan muncul adalah tumbuhnya komunitas-komunitas yang memiliki energetic engagement. Punya keterlibatan sosial yang tinggi. Tetapi kalau itu dibiarkan begitu saja ya bisa jadi menjadi miskin. Perumahan-perumahan itu hanya tempat orang menginap ya menjadi sangat apa namanya tidak ada anak-anak main bola, tidak ada arisan, tidak ada orang olahraga di hari minggu, tidak ada orang saling pengenal. Itu sebetulnya apa namanya satu kompleks yang tidak tumbuh sebagai sebuah pemukiman yang sehat. Apa artinya gedung yang indah? Apa artinya perumahan yang bagus ya secara fisik? Kalau tidak tumbuh pelembagaan-pelembagaan sosial yang menjadikan penghuninya itu menjadi saling merekat satu dengan yang lain. Ini yang konsep yang paling mendasar yang harusnya dengan adanya kejadian ini mudah-mudahan itu dirancang secara lebih serius ya. Dan jangan hanya kepada terpaku pada pembangunan fisik semata. Karena itu jauh lebih mudah ya tetapi itu akan menjadi sebuah gedung-gedung yang kosong dengan itu tadi, dengan kerekatan sosial. Padahal sumbernya adalah nyawa-nyawa di sana artinya manusianya yang harus diperhatikan dengan baik dengan kelembagaan sosial yang baik. Nah step by stepnya seperti apa Pak Imam agar masyarakat ini lebih peka? Misalnya kasus apapun, tidak hanya sekeluarga yang ditemukan janggal tewas ini atau bahkan juga kita tahu kalau ada kasus terorisme biasanya orangnya tertutup. Nah bagaimana masyarakat ini bisa mulai mengasah kepekaan sosialnya melihat kalau ada janggal itu apa saja yang bisa jadi indikatornya dan harus melapor kemana? Jadi langkah awal bisa saja pemerintah itu menjadi pendorong. Dia punya uang, dia menyimpan uang-uang pajak kita dan itu bisa dijadikan sebagai pendorong. Ada birokrat, ada lurah ya. Nah ini gubernur yang misalnya kalau kasus di Jakarta ini gubernur bisa merancang itu semua dan melibatkan para champion-champion yang memang sudah membidangi lama di bidang itu. Itu yang pertama. Tetapi bisa juga dilakukan di setiap perumahan misalnya, dilakukan social mapping. Nah orang-orang yang menjadi champion, orang-orang yang punya minat dan aktif. Nah orang inilah yang terus kemudian dihimpun atau mereka difasilitasi untuk menghimpun diri sesama mereka dan mereka kemudian merancang kegiatan-kegiatan di perumahannya. Nah kalau orang-orang champion ini dilibatkan, tidak hanya sekali lagi, tidak hanya birokrat formal RT, RW, lurah, camat. Nah ini pendekatan-pendekatan yang sangat usang sebetulnya. Tapi selalu dipakai di Republik ini kalau setiap kali ada masalah selalu yang ditunjuk adalah RT, RW atau petugas formal seperti itu. Tapi sekarang saatnya kita itu harus mengkolaborasikan dengan para aktivis-aktivis komunitas, champion-champion. Itu jalan keluar yang menurut saya harus ditumbuhkan. Segera. Harus segera mengasah kepekaan sosial dengan tadi ya champion-champion atau orang-orang yang paling aktif yang bisa menggerakkan lingkungan sekitar agar lebih peduli lagi. Terima kasih. Dan anggaran, Mbak. Ya jangan lupa anggarannya juga ya. Harus ke sana juga gitu. Jangan hanya jalur-jalur formal semata gitu. Jangan lupa harus ada anggarannya juga agar tadi kepekaan sosial juga bisa terasah. Kita bisa lebih peduli lingkungan sekitar. Terima kasih Pak Imam Prasojo, Sosiolog Universitas Indonesia. Telah berkabung di Sapa Indonesia Malam.